Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maesah selalu memberikan riski yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bay Rafa Koti 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa ini dia. Alur ceritanya. Pada suatu hari terdapat pesta pernikahan yang sangat meriah. Di saat itu, pengantin wanita telah melapor kepada Inspektur Rangarau bahwasannya di dalam pesta pernikahan sedang terjadi sebuah masalah yang mana ada sebuah pencuri yang masuk ke dalam gudang dan mencuri tas yang berisi emas. Sementara itu, orang-orang mencoba mendobrak dan mencongkel pintu gudang tersebut agar bisa masuk ke dalam lalu menangkap pencuri itu. Di dalam gudang terlihat seorang pria yang sederhana bernama Basafa Lingam, yang mana Basafa melakukan pencurian karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang berkehidupan pas-pasan. Di saat itu, Basafa memakai sebagian perhiasan dan ada yang disimpan di dalam saku celananya. Basafa kemudian melumuri bajunya dengan bensin lalu bajunya dibakar. Tak lama kemudian, Basafa keluar dari dalam gudang yang mana api telah menyala di baju Basafa. Yang membuat orang-orang tidak bisa menangkap dan hanya bisa mengejar saja karena takut terkena api. Yang akhirnya Basafa berhasil kabur dari kejaran orang-orang itu, lalu Basafa menjeburkan diri ke dalam sungai. Dan setelah itu, Basafa ganti baju dan pulang ke rumahnya dengan menggunakan motor yang telah Basafa sembunyikan. Setelah itu, Basafa bertemu dengan sahabat akrabnya yang bernama John, yang di saat itu John telah mengendarai sebuah mobil untuk melarikan diri dengan aman. Basafa kemudian meninggalkan jejak pencuriannya dengan meninggalkan motor dan melepas pakaiannya. Dan setelah itu, mereka berdua bergegas kembali ke rumah mereka dengan sangat aman. Beberapa bulan kemudian, terlihat Basafa sedang bekerja di film sebagai pemeran pengganti. Yang pada saat itu, Basafa mendapat sebuah kritikan oleh sang sutradara bahwa gaya dan pembawaannya kurang menonjol. Yang mana Basafa harus banyak-banyak berlatih yang akhirnya Basafa memutuskan pulang untuk beristirahat sebentar, karena besok Basafa harus syuting kembali. Di pertengahan jalan, tiba-tiba saja ada dua orang pengendara yang hampir saja menabrak Basafa. Tak lama kemudian, ada seorang wanita cantik bernama Bumi yang ternyata dua orang tadi telah mengambil tasnya Bumi. Bumi kemudian menghampiri Basafa dan meminta tolong untuk membantu mengejar pencuri itu. Seketika Basafa terbengong karena baru pertama kali ada wanita yang mendekatinya lalu meminta tolong. Basafa kemudian mengejar dua pencuri itu dengan menggunakan kendaraannya tersebut. Di saat itu, Basafa seperti mempunyai perasaan terhadap Bumi, yang mana Basafa sangat terpukau dengan kecantikan dan kebohayannya yang sangat menarik pandangan Basafa. Yang akhirnya, salah satu pencuri itu berhenti di sebuah bangunan yang sudah tidak ditempati. Di dalam bangunan tersebut, pencuri itu kemudian membuka tas tersebut karena ingin mengetahui isi tas itu. Apakah ada terdapat barang yang berharga sekali? Sehingga wanita itu terus-menerus mengejar pencuri itu. Sontak pencuri itu kaget karena di dalam tas tersebut bukanlah barang yang pencuri itu harapkan, melainkan hanyalah kerangka tulang manusia. Pencuri itu kemudian meninggalkan tas tersebut dan tak lama Basafa menghampiri tas itu. Basafa kemudian membuka tas itu dan seketika kaget karena isinya adalah kerangka manusia. Seketika itu, Basafa langsung memberikan pandangan yang sangat aneh terhadap Bumi. Bumi kemudian menghampiri Basafa dan dengan perasaan canggung, Bumi berterima kasih karena telah menolongnya. Setelah itu Bumi pergi karena ada sebuah urusan lain yang harus dikerjakan. Namun Basafa masih heran dengan apa yang telah Basafa lihat. Setelah itu Basafa pergi menemui mantan bosnya yaitu Sankar. Sankar adalah pemimpin yang terkenal yang membujuk Basafa melakukan pekerjaan untuknya. Sankar kemudian memberitahu Basafa bahwa ada seorang gadis yang telah dibius dan kini berada di dalam bagasi mobil yang harus dia rawat semalam. Basafa kemudian membuka bagasi mobil tersebut untuk melihat wanita yang ada di dalamnya. Sontak Basafa kaget setelah membukanya yang ternyata wanita itu adalah Bumi dan setelah itu Basafa menutup bagasi mobil itu kembali. Di malam harinya Basafa dan sahabat akrabnya John hendak pergi ke suatu tempat. Di saat itu mereka menemukan seorang gadis yang bernama Gita yang tak sadarkan diri di pinggir jalan. Yang di saat itu sepertinya baru saja mengalami kecelakaan dan nampaknya kepalanya membentur akar pohon yang sangat besar. Mereka berdua kemudian membawanya untuk mendapatkan bantuan karena sudah terluka parah. Tak lama kemudian Inspektur Ranga tidak sengaja lewat di jalan di mana Gita kecelakaan. Inspektur Ranga kemudian turun karena terlihat ada sebuah sepeda motor yang hancur dan ada bercak darah di sebuah akar pohon. Inspektur Ranga kemudian mengecek darah tersebut yang ternyata hanyalah darah ayam yang mana Gita hanya berpura-pura saja dan akan membunuh pengendara yang menolongnya. Inspektur Ranga kemudian menghubungi polisi yang lain untuk memeriksa setiap bau tangan pengendara di pos pemeriksaan. Yang pastinya pengendara tersebut membawa Pong Gita ke dalam mobil. Di sisi lain para polisi segera mengidentifikasi pengendara yang lewat di pos pemeriksaan. Sementara itu Basapa kebetulan lewat di jalan yang sedang mengadakan pemeriksaan. Tak lama kemudian polisi akhirnya menemukan pengendara yang dikatakan oleh Basapa yang mempunyai bau darah ayam di tangannya. Basapa kemudian langsung tancap gas karena Basapa takut ingin ditangkap karena Basapa tidak mengetahui apapun. Yang akhirnya Basapa berhasil lolos dari kejaran polisi dan berhenti di dalam hutan. Di malam itu ada satu kunang-kunang ajaib yang hingga di atas mobilnya Basapa. Basapa kemudian mengikuti kunang-kunang tersebut karena sepertinya memberikan sebuah petunjuk dan benar saja kunang-kunang itu membawa Basapa untuk melihat ke sudut hutan. Yang di saat itu dipenuhi kunang-kunang yang sangat megah yang telah menerangi jalan setapak itu. Basapa dan John kemudian berkendara menelusuri jalan tersebut karena ingin mengetahui arah jalan itu. Tak lama kemudian Basapa dan John sampai di sebuah desa misterius yang bernama Beira Pakona. Mereka berdua kemudian meneruskan perjalanan mereka dan memasuki pedesaan tersebut. Namun di saat itu seorang pria aneh berada di atas mobil mereka lalu memperingatkan mereka berdua bahwa saatnya tidak akan ada jalan keluar begitu mereka memasuki desa itu. Tetapi mereka berdua tidak memperhatikan pria itu dan tetap meneruskan perjalanan mereka. Di saat Basapa dan John telah memasuki desa Beira Pakona, terlihat di mana mereka melihat orang-orang aneh menyembah dewa Beira Pakona. Dan mereka berdua juga telah melihat ada dua orang yang diikat di tiang dan dipecuti yang nantinya akan dijadikan sebuah persembahan. Mereka kemudian bertanya dengan salah satu penduduk di sana yang mana mereka ingin bertemu dengan dokter Narapa. Dikarenakan mereka harus merawat Gita yang sedang terluka karena setelah mengalami sebuah kecelakaan. Basapa dan John kemudian meminta kepada dokter Narapa untuk merawat Gita yang sedang pingsan. Di saat itu dokter Narapa awalnya menolak permintaan mereka berdua karena tidak pernah merawat wanita. Namun Basapa memaksa dan akan membunuhnya jika dokter Narapa tidak ingin meneruti permintaan mereka. Yang akhirnya dokter Narapa merawat Gita dengan sangat terpaksa. Di saat itu Basapa sedang sibuk dengan teleponnya yang mana Basapa mendapat panggilan dari seorang namun sinyalnya tiba-tiba saja menghilang. Basapa kemudian pergi ke hutan untuk mencari sinyal agar Basapa bisa menghubungi orang tersebut dan di saat itu pun Basapa telah diawasi oleh seseorang yang berpakaian hitam dan sebagian wajahnya tertutup. Sementara itu John seharusnya mengawasi Narapa dan Gita yang masih menjalankan sesuatu hal. Di saat itu John tiba-tiba saja mendengar suara seseorang wanita aneh yang menangis di tengah hutan. John kemudian terus mengikuti suara tersebut sehingga John semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tak lama kemudian John menemukan seorang gadis yang sedang menangis di tengah hutan sendirian. John kemudian menghampiri gadis tersebut lalu menampakkan gadis tersebut yang menangis di hutan sendirian. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa ia kesepian dan membutuhkan teman untuk diajak berbicara. Dan gadis itu pun memeluk John dan ingin mencium John yang mana gadis itu mengatakan bahwa ia mencintai John. Namun di saat itu John terkejut karena gadis itu tiba-tiba saja menghilang dari pelukannya. Di samping itu dokter Narapa terkejut dengan Gita yang telah mengusap darah di kepalanya. Dan di saat itu pun Gita nampak sehat dan tidak mengalami luka apapun di tubuhnya. Gita kemudian memukul kepala dokter Ayurveda lalu pergi dari ruangannya dokter Narapa. Ketika John dan Mbak Sapa kembali ke tempat di mana mereka berada tadi terlihat mobilnya sudah menghilang dari tempat tersebut yang ternyata Gita sudah melarikan diri dengan mobil dan tas yang berisi perhiasan hasil curiannya. Sementara itu di pertengahan jalan Gita menabrak seorang pria aneh yang sedang mengendarai sepeda. Gita kemudian hendak turun untuk membantunya karena Gita tidak sengaja menabraknya. Namun Gita memutuskan untuk tidak membantunya karena pria aneh itu memberikan tatapan yang sangat aneh dan setelah itu Gita melanjutkan perjalanannya kembali. Di pertengahan jalan Gita diikuti oleh pria aneh yang tadi tidak sengaja telah tertabrak yang mana pria aneh itu memanggil teman-temannya yang di saat itu telah mengejar Gita dengan menggunakan sepeda. Yang akhirnya Gita dikepung oleh orang-orang aneh itu dan Gita tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Tak lama kemudian Mbak Sapa, John dan dokter Narapa telah menemukan Gita yang pingsan di tengah-tengah patung besar. Mbak Sapa kemudian menanyakan mengenai mobil dan tas yang berisikan emas kepada Gita. Gita kemudian mengatakan bahwasannya mobilnya telah diambil oleh orang-orang aneh. Di saat itu Gita telah dibuat pingsan oleh mereka. Sontak Mbak Sapa sangat marah sekali karena Gita terlalu serakah yang kini semuanya telah hilang. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk mencarinya kemana-mana. Setelah itu mereka berempat pergi ke sebuah tempat yang mana di sana terdapat seorang wanita bernama Pedama yang mana Pedama bisa memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang telah menimpa desa mereka. Dan supaya Mbak Sapa, John dan Gita bisa keluar dari desa tersebut dan pulang ke rumah dengan selamat. Tak lama kemudian ada seorang gadis kecil yang memanggil Mbak Sapa untuk masuk ke dalam tersebut. Di saat itu Mbak Sapa bertemu dengan Pedama yang sedang melakukan ritual agar tongkatnya semakin sakti. Pedama kemudian mengatakan bahwa jika mereka bertiga ingin keluar maka mereka harus membantu Bumi dalam melakukan segala hal. Yang mana Bumi ada sangkut mautnya dengan masalah desa tersebut dan kalian juga bisa keluar dari desa itu. Seketika itu Mbak Sapa langsung mengingat kejadian di waktu itu yang mana Mbak Sapa telah mengurung Bumi atas perintah mantan bosnya yaitu Sankar. Sankar telah menjanjikan Mbak Sapa akan memberikan uang yang sangat banyak jikalau tugasnya berhasil. Yang akhirnya Mbak Sapa terpaksa untuk menahan Bumi untuk sementara waktu karena belum mendapat perintah dari bosnya. Setelah itu Mbak Sapa mencari angin karena bingung harus melakukan apa yang mana Mbak Sapa harus menyelamatkan Bumi atau mematuhi perintah bosnya agar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Di saat itu ada seorang yang ingin mencelakai Mbak Sapa dari dalam semak-semak. Mbak Sapa kemudian masuk ke dalam semak-semak tersebut untuk mengetahui siapakah pelakunya. Yang akhirnya Mbak Sapa berhasil menangkap pelakunya yang ternyata adalah seorang anak kecil yang ingin menyelamatkan Bumi yang kini sedang ditahan di sebuah tempat di mana Mbak Sapa berada. Dan setelah itu Mbak Sapa membawa anak kecil itu ke dalam tempat tersebut untuk dimintai penjelasan. Di saat itu Bumi menghampiri Mbak Sapa yang sedang bersama anak kecil itu yang mana anak kecil itu adalah salah satu anak yang satu desa dengan Bumi dan kedatangannya ingin menyelamatkan Bumi. Bumi kemudian menceritakan mengenai asal-usulnya sampai menjadi incaran bosnya Mbak Sapa. Yang di waktu itu Bumi berasal dari desa utopis yang mempunyai masyarakat yang bersuku di mana tidak ada seorang pun yang mengklaim harta benda pribadi mereka dan hidup berdampingan secara damai dengan yang lainnya. Sementara itu bos Bas Sapa yaitu Sankar telah mengetahui tentang desa tersebut dan ingin membeli tanah untuk didaftarkan atas namanya sendiri. Sankar juga memaksa penduduk desa untuk mengosongkan dan membakar desa tersebut untuk memulai awal yang baru. Yang mana Sankar telah menjanjikan akan memenuhi semua kebutuhan penduduk desa itu namun setelah pindah ke kota nyatanya semua orang yang makmur di tanah kelahirannya kini berubah menjadi pengemis dan orang rendahan di kota. Beruntungnya pengacara mereka juga tidak dapat membantu mereka karena Sukla menyuap pejabat pemerintah yang memerlukan kesaksian sebagai bukti utama. Bumi berpikir bahwa hanya para pendahulu mereka yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Bumi dan beberapa orang desanya membantu Bumi untuk menggali salah satu makam nenek moyang mereka untuk mencocokkan DNA tersebut dengan penduduk desa itu. Namun di saat itu Sukla telah menculik Bumi agar Bumi gagal melakukannya dan sekarang Basafa mendapati dirinya dalam masalah dan telah menahannya dan secara otomatis Basafa telah berpihak dengan orang yang salah yaitu penjahat. Kembali ke Basafa yang di saat itu merasa sangat bersalah dengan apa yang dilakukan olehnya Basafa kemudian mengatakan bahwa Basafa akan mengembalikan seperti normal sebuah desa yang dahulunya hidup dengan damai. Tak lama kemudian Basafa mendengar suara orang-orang yang di waktu itu telah merampas mobil serta perhiasan Basafa. Basafa kemudian memberhentikan orang-orang tersebut lalu memaksa untuk memberitahu bahwasannya dikemanakan mobil dan perhiasannya itu. Namun orang-orang itu tidak mengakuinya dan malah pergi dari hadapan Basafa. Yang akhirnya Basafa mengejar orang-orang tersebut dengan menggunakan sepeda yang telah didapatkannya dari salah satu dari orang-orang itu. Setelah lamanya Basafa mengejar orang-orang itu akhirnya Basafa berhasil menangkap salah satu orang yang di saat itu telah memasuki sebuah bangunan kuno. Yang mana di saat itu Basafa bertemu dengan seorang pria bernama Rajapa. Rajapa adalah seorang pemimpin ataupun kepala desa dalam desa tersebut yang ternyata perhiasan Basafa berada di sisinya. Sontak Basafa sangat marah karena Rajapa telah mengambil perhiasan yang bukan sama sekali miliknya. Rajapa kemudian menghampiri Basafa sembari mengatakan bahwasannya maksud dari Rajapa mencuri perhiasan itu dikarenakan sama persis dengan perhiasan Rajapa. Yang mana Rajapa telah memakaikannya kepada putri kecilnya di waktu dahulu di saat desa tersebut masih dalam keadaan damai. Basafa kemudian mencela perkataan Rajapa bahwasannya tidak hanya satu perhiasan di dalam dunia melainkan banyak yang mempunyainya. Sontak Rajapa semakin marah lalu memanggil semua angbetak keluarga serta anak buahnya. Di saat itu Rajapa memerintahkan anak buahnya untuk menggorok lehernya dengan parang yang dipegang oleh Basafa. Tak lama kemudian orang tersebut pun seketika berubah menjadi siluman ular yang sangat mengerikan. Orang tersebut kemudian menghajar dan membanting Basafa karena ingin coba-coba menentang perkataan Rajapa. Rajapa kemudian mengatakan jika mereka semua ingin hidup maka mereka harus mematuhi apa yang Rajapa perintahkan. Sementara itu Rajapa sampai mengorbankan diri mereka jika ingin mengabadi di dalam sana. Dan seketika itu pun Rajapa berubah menjadi siluman yang terkutuk dan sangat mengerikan. Basafa kemudian mengambil tas yang berisi perhiasan itu lalu mengajak John untuk kabur dari tempat itu. Namun di saat itu pintu telah dikunci dan mereka telah diserang oleh beberapa siluman yang berada di dalam tempat tersebut. Yang akhirnya Basafa dan John menerobos kaca lalu melompat keluar dari tempat tersebut. John kemudian mengendarai mobil lalu meninggalkan tempat itu yang mana para siluman itu langsung menghilang karena terkena sinar matahari. Namun akan bangkit kembali di waktu malam. Setelah itu Basafa dan John menyusuri desa dan melewati orang-orang di desa itu karena ingin menghampiri Gita. Terlihat orang-orang tersebut juga ikut-ikutan terbakar dan menghilang karena mereka terkena sinar matahari. Dan di saat mereka sudah bertemu dengan Gita dan Narapa yang seketika itu Narapa juga ikut terbakar dan menghilang. Namun naasnya orang-orang telah mencuri perhiasan mereka itu lagi-lagi merampas tas tersebut. Dan setelah itu langsung masuk ke sebuah lubang teleportasi. Setelah itu mereka mengikuti seorang pria aneh yang menuju ke sebuah bangunan tua. Tak lama kemudian mereka sampai di ruangan bawah tanah yang merupakan tempat sesembahan mereka. Orang-orang aneh itu kemudian mengatakan bahwa Rajapa adalah pemimpin palas iluman yang berada di desa ini. Di waktu itu ada beberapa orang yang berkunjung di desa tersebut ingin menelusuri lebih dalam mengenai desa yang sangat misterius itu. Yang mana salah satu dari mereka telah ditangkap oleh anak buah Rajapa yang menggunakan pakaian serba hitam. Yang setelah itu akan dijadikan tumbal untuk sesembahan dewa mereka dan bisa menambah kekuatan mereka. Sementara itu Pedama mempunyai tongkat ajaib yang kekuatannya bisa melebihi kekuatan Rajapa. Setelah itu mereka bertiga pergi ke desa sebelah untuk mencari informasi mengenai Rajapa dan desanya. Dan di saat itu mereka telah memaksa seorang pria untuk menceritakan mengenai asal-usul Rajapa. Yang mana di waktu itu Rajapa mempunyai seorang gadis kecil yang sangat imut dan baik hati. Di saat itu Rajapa telah membelikan gadisnya sebuah kalung sebagai hadiah. Namun di sisi lain saudara Rajapa sangat iri karena Rajapa telah membeli perhiasan yang sangat indah dan sangat mahal. Saudaranya itu kemudian mencuri perhiasan tersebut secara diam-diam dan di saat itu pun telah ditangkap bahasa oleh Rajapa namun malah didorong dari tingkat atas oleh saudaranya itu yang membuat Rajapa tewas di waktu itu juga. Basapa dan Gita kemudian mencari informasi yang sangat jelas ke seluruh tempat karena ingin mengetahui seluruh keluarganya yang kini belum diketahui oleh mereka dan menjadi permasalahannya. Mereka kemudian mencuri sebuah mobil jeep milik seseorang agar mereka bisa pergi ke desa itu dan kabur dengan selamat. Di malam harinya Basapa, John, dan Gita sampai di desa tersebut dimana para penduduk desa itu keluar dari lubang teleportasi yang menjadi tempat persembunyian mereka di pagi hari dan seperti biasa mereka melakukan sesembahan terhadap Tuhan mereka di malam harinya. Sementara itu Pedama memerintahkan pria botak itu untuk menjalani sebuah ritual untuk meningkatkan kekuatan tongkatnya yang mana agar Pedama bisa mengetahui lebih jelas mengenai bahaya-bahaya yang akan datang. Serta Pedama bisa melindungi penduduk lainnya dari kejahatan yang bisa datang kapanpun. Di sisi lain Basapa dan John mendatangi tempat dimana Rajapa bertempat. Di saat itu mereka tidak sengaja melihat Rajapa sedang berbincang-bincang dengan dokter Narapa. Namun di saat itu tangan John digigit serangga yang membuat John berteriak sekencang-kencangnya. Sementara itu mereka berdua langsung menghampiri Basapa dan juga John. Basapa kemudian mengatakan bahwa mereka telah menemukan ayahnya ketika mereka melihat Rajapa berbicara dengan dokter Narapa. Rajapa kemudian menemukan mereka menyelinap dalam percakapan pribadinya. Sontak Rajapa kemarahannya menghujani Basapa yang menceritakan keluarganya itu. Namun seketika itu kemarahannya Rajapa padam ketika Basapa memberitahunya bahwa dia membawakan hadiah untuk dirinya. Yaitu Gita yang menyamar sebagai Katia ini. Yang merupakan putri kecilnya yang sudah lama hilang. Namun Narapa tidak meyakini sama sekali bahwa itu adalah anaknya Rajapa. Rajapa langsung berubah menjadi anak anjing yang bersemangat ketika dia melihat putrinya. Tetapi dokter Ayurveda telah memahami sandiwara mereka. Yang mana Ayurveda sudah bertemu Gita dan mengetahui ketiganya adalah penipu dan juga pencuri. Namun Gita menunjukkan foto Katia ini dan Rajapa di waktu kecil kepada Rajapa. Rajapa kemudian meleleh lebih cepat daripada secangkir es krim yang berada di suhu panas. Rajapa sebenarnya adalah pria yang mempunyai emosional yang tinggi yang mana Rajapa akan melakukan apapun demi putrinya bahagia bersama selama-lamanya. Rajapa kemudian memuji putrinya yang telah lama hilang dan bahkan menunjukkan trik sulapnya. Dan tak lupa Rajapa yang memperkenalkannya kepada seluruh kerabatnya yang sangat rindu dengan putrinya itu. Ketika mereka bertiga hendak mengucapkan selamat tinggal kepada Rajapa yang mana mereka harus kembali ke kota karena Katia ini sudah hidup tenang di sana dengan keluarga barunya. Rajapa kemudian memberikan tas itu kepada Gita dan dengan senang hati mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun kebodohan John yang tidak ironis terbukti sangat disayangkan sekali. Ketika itu John meminta gelang kaki yang dimiliki Rajapa di sakunya untuk dipasangkan ke kakinya Gita. Rajapa kemudian mengatakan bahwa Rajapa telah membuat gelang kaki itu untuk menutupi tanda lahir Katia ini. Seukuran almon di pergelangan kakinya karena Katia ini sangat malu. Dan seketika Rajapa hendak memakainya Rajapa menyadari bahwa tidak ada tanda lahir. Sementara itu Narapa mengatakan bahwa mereka hanya ingin menipu Rajapa dan mendapatkan perhiasan tersebut. Basapa kemudian dengan cepat membawa Gita lalu melarikan diri dari hadapan Rajapa dengan mengendarai mobil jeep. Rajapa kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka dan mengambil kembali perhiasannya. Mereka kemudian berakhir di tengah desa di mana mereka melihat Pedama berdiri untuk menghentikan petualangan kecil mereka. Pedama kemudian memberitahu Besapa bahwa tidak ada seorang pun yang berakhir di Bayra Vakona tanpa alasan. Yang mana Pedama telah memberhentikan mereka karena dipanggil oleh kekasihnya yang telah menunggunya. Telah kemudian Bumi keluar dari portal dan bertanya pada Basapa. Mengapa kau membunuhnya? Tanya Bumi. Sementara itu Rajapa beserta anak buahnya tiba di hadapan mereka karena mendapat kode dari penduduk yang lain. Bumi kemudian mengatakan bahwa ia sangat membenci Basapa karena dialah yang telah membunuhnya. Bumi pada waktu itu atas perintah bosnya Basapa kemudian mengatakan bahwa ia juga setuju bahwa dia membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Tapi John memberitahu Bumi bahwa semua yang dilakukan Basapa adalah demi dia dan penduduk desanya termasuk pencurian perhiasan. Dan setelah itu Bumi meninggalkan Basapa atas gelas kasihan Rajapa. Rajapa kemudian memerintahkan dan membiarkan anak buahnya menimpakannya. Yang di saat itu Basapa telah diajar habis-habisan oleh Rajapa dan anak buahnya. Sehingga Basapa terkapar dan tak berdaya. Sementara itu Bumi menghampiri Pedama karena Pedama adalah seorang peramal. Bumi kemudian bertanya pada Pedama apakah Basapa tidak bersalah atas semua hal yang diketahui oleh Bumi. Pedama kemudian menawarkan Bumi untuk membiarkan dan melihat kebenarannya sendiri. Pedama kemudian mengeluarkan seberkas cahaya menyinari tangan Pedama dan Pedama menjelaskan bahwa empat halaman Garuda Purana yang hilang akan mengungkap kebenarannya. Pedama juga menasihati Bumi untuk melapaskan kebenciannya terhadap Basapa. Dan menerima bahwa dia bukanlah Rahwana menurutnya. Bumi kemudian setuju untuk melihat kebenarannya lalu menyentuh cahaya yang berada di tangan Pedama. Dan sekilas cahaya tersebut membawa Bumi ke hari di mana ia terbunuh. Bumi kemudian menghindari penawaran Basapa yang melarikan diri dari tempat Basapa menahannya. Namun dalam perjalanan pulang Sankar dan anak buahnya telah mengepung dan ingin menangkapnya. Di saat itu Basapa segera menyusul mereka dan mulai menjatuhkan anak buah Sankar. Namun di saat bertarung dengan mereka Basapa secara tidak sengaja menggorok leher Bumi. Yang mana Basapa mengira Bumi adalah salah satu anak buah Sankar. Basapa kemudian bersumpah kepada Bumi untuk mengembalikan rakyatnya ke tanah asal mereka. Dan setelah melihat apa yang sebenarnya terjadi Bumi mengatakan bahwa ia akan memaafkan Basapa. Di samping itu terlihat Basapa sudah setengah mati sekarang. Tapi pendeta sedang melakukan ritual dengan tongkat Padama. Yang mana tongkat itu terbang ke arah Basapa yang hampir saja kalah. Setelah mendapatkan tongkat ajaib Basapa kemudian segera bangkit kembali dan melawan Rajapa dan anak buahnya. Terlihat Basapa berhasil mengalahkan Rajapa dan anak buahnya dalam sekejap. Basapa kemudian menghampiri Rajapa yang hampir saja dibunuh agar bisa melepaskan Basapa dan yang lainnya. Basapa kemudian meminta kepada Rajapa untuk melepaskan upaya balas dendamnya yang tidak ada gunanya itu. Yang mana Rajapa sangat ingin membalas dendam pada orang yang telah membunuh dirinya. Basapa kemudian mengungkapkan bahwasannya pria itu telah mengadopsi anak Rajapa yaitu Kat Yayini. Setelah kematiannya. Di saat Basapa menyelidiki sejarah keluarganya Basapa dan Gita telah mengetahui bahwa pengantin wanita itu tidak lain adalah Kat Yayini sendiri. Yang di waktu itu perhiasannya telah dicuri oleh Basapa karena untuk kepentingan keluarganya yang menipis. Namun di saat itu Rajapa masih menganggap Basapa berbohong dan mengada-ada. Tak lama kemudian Bumi pun datang lalu menjelaskan kepada Rajapa yang mana Bumi sangat menjamin bahwa Basapa adalah orang yang jujur. Yang akhirnya hati Rajapa terbebas dari belenggu balas dendam yang sangat mendalam atas kematiannya. Setelah itu Bumi serta Basapa bisa bertemu kembali namun Basapa tidak rela harus kehilangan Bumi lagi. Karena sudah banyak kenangan yang sangat melekat di hatinya. Tak lama kemudian matahari sudah hampir terbit terlihat Bumi dan Basapa duduk berdua untuk menghabiskan kebersamaan sebelum Bumi meninggalkannya. Sementara itu Rajapa melihat putrinya menggunakan ponsel yang mana Rajapa sangat merindukan dan ingin bertemu. Namun kini impian Rajapa sudah hilang karena Rajapa tidak akan pernah kembali untuk selamanya. Basapa kemudian memastikan orang-orang dekat Bumi akan kembali ke rumah mereka. Di saat Basapa telah mendapatkan penebusan melalui itu dan setelah itu pun Rajapa, Bumi, Narapa beserta penduduk desa itu menghilang. Lalu masuk ke dalam lubang teleport. Yang nantinya mereka tidak akan pernah kembali ke desa itu lagi alias akan abadi di dalam lubang tersebut. Beberapa hari kemudian Basapa membawa orang-orang terdekat Bumi untuk tinggal di desa Bayram Hakona. Kini Basapa berhasil mewujudkan janjinya terhadap Bumi yang sangat dicintainya itu. Terlihat kakek tua itu berterima kasih kepada Basapa karena telah membantu mereka yang akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Itulah alur cerita film yang berjudul Bairafa Kotai. Bagaimana keseluruhan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!